Ya saudara, pertanyaan besar tentang dari mana sebenarnya dana aksi teror di Indonesia terjawab sudah. Pusat Pelaporan dan Analisa Traksasi Keuangan atau PPATK membenarkan adanya aliran dana dari luar negeri kepada pelaku teror di Indonesia. Aliran dana ini berasal dari seorang warga Australia yang memiliki saldo rekening bernilai miliaran rupiah. PPATK telah menelusuri asal dan aliran dana yang diakini untuk membiayai aksi-aksi teror di Indonesia. Termasuk teror bom di Jalan Tamrin. Hasil penelusuran lembaga ini cukup mengejutkan. Donatur aksi biadab itu justru lebih banyak dari luar negeri. Transaksif langsung sejak Juni 2015. Dana itu berasal dari sejumlah negara yang salah satunya dari negara timur tengah. Dana itu ditampung oleh seorang warga negara Australia yang memiliki saldo di dalam rekeningnya mencapai nilai miliaran rupiah. Dana itu ditransfer ke rekening pribadi AFIP, salah satu pelaku teror bom di Jalan Tamrin. Dari penelusuran PPATK, dana itu juga sempat ditransfer ke rekening istri warga asing itu di Indonesia. Warga negara Australia itu juga mentransfer dana ke sebuah yayasan X, namun tak jelas dalam konteks apa pengiriman itu. Ia juga mengayarkan dana kepada seseorang berinisial H yang digunakan untuk membeli senjata dari Filipina. Termasuk mendanai siapa saja yang akan berangkat ke daerah konflik. Setiap orang akan mendapat 10 juta rupiah. PPATK mengaku cukup kesulitan melacak transaksi itu secara rinci. Karena airan dana terbanyak menggunakan transaksi tunai. Pihaknya berharap ke depan ada regulasi pengawasan temuan uang tunai dan transaksi uang tunai. Selain itu diharapkan pula pihak pemberi jasa keuangan termasuk jasa penyiriman uang bisa lebih ketat kepada pelanggan. Teguh Hadi Preitno melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.